selamat menikmati semangat fraternitas Dina anak-anak kami yang terkasih kelas 12 hari ini kita akan membahas materi kita dalam karakter persaudaraan karakter persaudaraan memiliki 10 indikator dan hari ini kita akan mendalami 5 indikator dalam persaudaraan kita sering katakan bahwa kita adalah saudara dimana saja persaudaraan itu ketika ada kelompok entah kelompok doa kelompok muda mudi atau kelompok karangtaruna itu dikatakan disana ada persaudaraan nah bagaimana itu persaudaraan persaudaraan itu terjadi bila dilandasi oleh cinta kasih disana harus hadir cinta kasih setiap anggota kelompok harus memiliki cinta kasih satu sama lain dengan teman-teman jadi bagaimana kita menjadi saudara bagi teman yang lain penting kita mau mendengarkan gelukesah teman mau menghargai teman juga mau memberikan pujian kepada teman serta kita hadir untuk mendengarkan apapun yang mereka bagikan kepada kita entah suka maupun entah duka kita hadir untuk mereka nah anak-anak kami yang terkasih bagaimana kita di dalam persaudaraan sekolah kita yang tercinta SMA Santa Maria kita lihat dalam pembahasan kita hari ini anak-anak kami yang terkasih hari ini kita memasuki pertemuan ke-11 karakter persaudaraan tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah pembelajaran ini siswa mampu 1. mendengarkan gelukesah temannya 2. berkomunikasi yang baik dengan guru teman dan yang lain 3. memberikan apresiasi kepada temannya indikator karakter persaudaraan ada 10 namun hari ini kita akan membahas 5 indikator yang pertama mendengarkan gelukesah orang lain menjalin komunikasi yang baik memberikan apresiasi memberikan teguran untuk memperbaiki kesalahan melayani sesama yang lemah 5 indikator lagi akan kita dalami untuk minggu depan yaitu yang keenam mendukung sesama yang berprestasi 7. membina pendidikan dan kekeluargaan yang holistik 8. membangun dialog yang positif 9. menghargai keragaman dan kemajemukan 10. menghargai dan menghormati segala makhluk sekarang kita memasuki indikator yang pertama mendengarkan gelukesah orang lain nah anak-anak kami yang terkasih semua orang pernah mengeluh mungkin kita pun pernah mengeluh alasan seseorang mengeluh mungkin karena melakukan kesalahan merasa jengkel atau pekerjaan terlalu banyak atau keinginan tidak tercapai dan masih banyak lagi alasan orang mengeluh saat mengalami hal seperti ini seseorang mau mengeluh berkeluh kesah teman yang mengalami situasi seperti ini perlu kita dengarkan ketika kita mendengarkan teman yang berkeluh kesah mereka akan merasa lega senang dan merasa ada yang mengerti situasinya mengerti keadaannya dan saat inilah kita hadir sebagai saudara untuk teman kita siswa SMA Santa Maria hadir dan menjadi saudara bagi teman yang lain indikator yang kedua menjalin komunikasi yang baik nakku dalam berkomunikasi dengan teman perlu memperhatikan sikap tubuh saling mendengarkan satu dengan yang lain terbuka mengungkapkan secara jelas apa yang mau kita sampaikan dengan komunikasi ini relasi satu dengan yang lain dapat terjalin dengan baik di sekolah kita semua menjadi satu keluarga yaitu kita menjadi keluarga SMA Santa Maria maka perlu menjalin komunikasi yang baik supaya persaudaraan kita berjalan dengan baik siswa diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan sesama teman dengan bapak ibu guru suster dan stak pegawai dan karyawan indikator yang ketiga memberikan apresiasi dalam berkomunikasi dengan teman perlu memperhatikan sikap tubuh saling mendengarkan satu dengan yang lain terbuka mengungkapkan secara jelas apa yang mau disampaikan dengan komunikasi ini relasi satu dengan yang lain dapat terjalin dengan baik indikator yang ketiga memberi apresiasi apresiasi semua orang senang dipuji memberikan pujian merupakan salah satu bentuk apresiasi nah anakku mari kita memberi pujian kepada teman saat kita memberi pujian teman akan merasakan sukacita dan semangat di dalam hatinya tentu ia merasa senang sekali kita memberikan energi positif bagi teman yang kita puji kita memberikan pujian ketika teman mendapat prestasi yang baik saat menang lomba saat pekerjaannya memuaskan kita berikan pujian saat dia juga mendapat nilai yang baik dan yang lain-lain mari kita beri apresiasi kepada teman kita indikator yang keempat memberi teguran untuk memperbaiki kesalahan kita semua tentu pernah bersalah kalau teman melakukan kesalahan perlu diberi teguran memberi teguran kepada teman atau kepada siapapun perlu memperhatikan cara kita menyampaikan teguran tersebut dengan penuh cinta dan rasa sayang kita menyampaikan teguran supaya yang melakukan kesalahan dapat memperbaiki sikap atau kelakuannya menjadi lebih baik di dalam kebersamaan sangat baik bila saling menegur supaya persaudaraan semakin harmonis saling mengerti dan saling memahami menegur dari tegur tidaklah enak namun harus berani menegur dan menerima teguran untuk kebaikan bersama indikator yang kelima melayani sesama yang lemah sesama yang lemah adalah teman yang membutuhkan pertolongan melayani artinya memberi diri setulus hati tidak terpaksa dan tidak sungut-sungut namun didasari kasih kepada teman yang kita bantu di sekolah yang tergolong lemah antara lain teman yang membutuhkan bantuan dalam belajar ataupun teman yang sakit maka diharapkan kita membantu dengan sabar dan tulus hati anak-anak kami yang terkasih kita di sekolah kita yang tercinta SMA Santa Maria cukup bersaudara satu sama lain antara guru bersama siswa antara siswa dengan para tamu antara siswa juga dengan stak pegawai dan karyawan kita satu sama lain bersaudara dilandasi dengan cinta kasih dalam bersaudara kita tetap menjaga sopan santun kita juga dalam berkomunikasi satu sama lain sehingga persaudaraan kita tetap terjaga dengan baik mari anak-anak kami yang terkasih kita tingkatkan persaudaraan kita supaya kita semua menjadi saudara dalam Yesus Kristus salam sehat salam SFD semangat fraternitas dina tetap jaga kesehatan dimanapun anak-anak kami berada sampai bertemu lagi untuk minggu depan bersama saya Suster Maria Grasiana sampai bertemu